Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kesayangan kita semua Channel Indonesia KAMERA Oke kembali lagi bersama saya Aisyah Disini saya akan membahas tentang lensa Tapi kita gak akan menjelaskan tentang spesifikasi lensa Tapi disini kita akan membahas Mengapa lensa itu Mahal Oke Oke gak usah lama-lama langsung aja kita Bites Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke teman-teman langsung aja kita bahas Mengapa sih lensa kamera itu mahal Menurut kalian apa yang membuat lensa kamera itu mahal Yang tau silatkan komen di kolom komentar Oke Disini saya akan membahas tentang lensa itu mahal Dan hal-hal Dan hal-hal faktor-faktor penentu harga dari lensa Yang pertama Oke teman-teman langsung aja kita bahas Kenapa sih lensa kamera itu mahal Menurut kalian apa yang membuat lensa kamera itu mahal Yang tau silatkan komen di kolom komentar Oke Disini saya akan membahas tentang lensa itu mahal Dan hal-hal faktor-faktor penentu harga dari lensa Yang pertama Jarak foto lensa Yang kedua Bukaan lensa Yang ketiga Kualitas badan atau casing lensa Yang keempat Beredam getar Yang kelima Motor fokus lensa Yang keenam Jumlah produksi dan yang ketujuh merek dari lensa tersebut Oke Yang pertama Dari jarak fokus lensa Biasanya itu ada lensa yang meskipun dia udah di zoom Tapi fokusnya itu cepat Di zoom banget Cobanya seperti lensa makro Dia bisa menghasilkan hasil yang detail Dan itulah alasannya kenapa lensa makro itu mahal Yang kedua dari bukaan lensanya Biasanya bukaan lensa terbesar itu ada 1,2 Dan biasanya lensa yang bukanya 1,2 itu tergolong sama 1,8 Dan 1,2 Biasanya seperti itu Karena akan menghasilkan hasil bokeh yang maksimal Yang diinginkan para fotografer Dan membuat kita sebagai fotografer itu puas Dan biasanya itu jernin juga Yang ketiga dari kualitas badan atau casing dari lensa Biasanya kualitas dari lensa itu ada yang masih pakai casingnya yang plastik ya Jadi dia masih belum sempatnya apa ya Jadi dia tuh masih plastik gitu Jadi dia tuh masih ringan Biasanya yang mendera itu yang casingnya tuh yang bagus Seperti itu Kemudian di motor fokus lensanya Biasanya motor fokus lensa yang cepat Itu tergolong lebih mahal Daripada yang lambat Seperti itu ya Karena semakin bagus kualitasnya Pasti semakin naik harganya juga Jadi ada kualitas ada harganya Ya gak mungkin dong Kita para pembuat lensanya itu Para pabrik Nah gak mungkin dia menghasilkan hasil yang kuat Yang kualitasnya bagus Tapi di barang-barang yang lalu Kecuali barang-barang yang seakan Seperti itu Kemudian ada peredam getar Peredam getar yaitu Image stabilizer Jadi kalau lensanya itu ada fitur-fitur image stabilizer Ada fitur-fitur ultrasonic motor Ada fitur-fitur startup motor Biasanya itu tergolong yang lebih mahal Gak mungkin dong Lensa-lensa yang harganya murah Dia dilengkapi dengan fitur yang lengkap Ketiga fitur itu Dan harganya juga murah Itu gak mungkin banget Karena ada kualitas ada harganya Berat-berat-berat Fitur makin Besar harganya juga Kemudian yang keenam Dari jumlah produksi Dari jumlah produksi lensa tersebut ya Biasanya Untuk jumlah produksi itu Ada yang hanya memproduksi dua Tapi gak mungkin dua Ada yang memproduksi itu jumlahnya mungkin pelukat Yang terakhir dari merek lensanya Merek lensa itu menentukan harga juga Dan kalau brand yang udah besar Seperti TNM, Nikon, Sony, Fuji Itu pasti harganya juga lebih mahal juga Daripada brand-brand yang mungkin yang belum dikenal sama banyak orang Dikenal Cuma Kualitasnya itu masih Sama aja kayak Duplikatnya Seperti Yung Seperti itu ya Tapi gak kalah bagus juga Dari lensa Yungu dan lensa TNM Dan semuanya juga ada kualitas udah harga Seperti itu Jadi kalian bisa membeli Mana yang bagus untuk kalian Mana yang sesuai bagi kalian Jadi jangan memaksakan Kalian jangan pernah memaksakan Membeli barang Yang Kalian itu Belum mumpuni Malah Nanti endingnya Kalian itu Wah semangat ini Belumnya Tapi kalian itu memikirkan Belakarnya Memikirkan gimana cara melihatnya Gimana cara Rautnya Dan segala macem Jadi kalian harus berani mengambil kasih Penguji Kalau kalian sudah Tips dari saya Kalian Kalau lagi pengen Memberi line saya Dan saya tergolong banget Untuk upgrade Gear kalian Kalian bisa menambil dulu Kalau kalian memang Belum yang punya uang Dan kalian Kalian udah punya uang Yang udah Ya ada tabungan Yang berikan Sekitar 2 Itu kan Terserah Tapi Kalian bisa diinvest Oke Sekian dari video kali ini Buat kalian yang mengatakan Pertanyaan Kalian bisa komen di Kelompokan Dan terima kasih Buat yang sudah menonton Saya Aisyah Paman Sudah Bili Mohon maaf Jika ada kesalahan Kalian bisa tambahin Di kolom Pertanyaan Sampai disini Salam Sahabat Fotografi Videografi Minusur kamera Salam Salam Salam